Jangan lupa subscribe guys aplikasi tinterku enggak kebuka tampilannya cuma layar putih doang itu kenapa ya padahal udah sering aku install install ulang Bang nah disini banyak sekali dari Tony juga gilang ini sama-sama-sama disini banyak sekali yang mengalami hal seperti ini kali ini saya akan membagikan tutorial atau tipsnya untuk mengatasi aplikasi tinder ini error ya atau tidak bisa kebuka tampilannya cuma layar putih doang oke nah sebelum kita masuk ke tutorial tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe temen-temen channel ini like jika kalian suka dengan videonya dan share-share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi tindah dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik jadinya disini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu bagaimana sih cara mengatasi aplikasi tinder error atau tidak bisa kebuka tampilannya atau layar putih ya saat kalian itu membuka tampilan dari aplikasi tindernya ya nah disini di tips yang pertama yang kalian bisa lakukan itu kalian itu bisa masuk ke setelan atau pengaturan HP kalian ya oke seperti ini kita masuk ke setelan atau pengaturan nah kemudian disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan itu kalian itu tinggal cari saja fitur yang namanya aplikasi ya pasti di setelan HP itu terdapat fitur aplikasi langsung saja disini kalian tuh tinggal cari saja fitur aplikasinya ya seperti ini ya oke kita masuk ke dalam fiturnya nah kemudian disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan itu kalian itu tinggal cari saja fitur yang namanya manajemen aplikasi kalau di HP saya mungkin di HP teman-teman namanya yaitu aplikasi terinstall atau aplikasi terpasang atau semua aplikasi intinya di dalam aplikasi eh fitur manajemen aplikasi ini terdapat aplikasi yang sudah terinstall di dalam HP saya ya nah disini langsung saja disini kalian tuh tinggal cari saja aplikasi tindernya ya kita cari aplikasi tinder oke Hai nah seperti ini kita klik saja kemudian kalian akan dibawa ke tampilan info aplikasi seperti ini nah langkah yang selanjutnya kalian bisa lakukan itu kalian tuh bisa klik saja penggunaan penyimpanan ya disini terdapat fitur penggunaan penyimpanan ya kemudian kalian tuh bisa klik hapus change pada aplikasi tinder ini apa sih cc ini cc ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi tinder yang dimana sampah ini dapat mengganggu kinerja kalian saat menggunakan aplikasi tinder atau aktivitas kalian saat kalian menggunakan aplikasi tinder ya kalian tinggal hapus change dan change ini juga menambah ruang penyimpanan di HP kalian menjadi banyak ya jadinya disini kalian hapus saja kemudian kita kembali saja nah kemudian disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan itu kalian tinggal klik saja paksa berhenti pada aplikasi tinder ini tujuannya apa tujuannya agar sistem yang ada di dalam aplikasi tinder ini kembali normal atau seperti awal ya kembali normal seperti awal kita klik paksa berhenti seperti ini oke nah kemudian disini di tips yang selanjutnya yang saya bisa share kepada teman-teman yaitu disini kalian tuh bisa cek koneksi internet kalian jadinya di aplikasi tinder ini membutuhkan koneksi internet yang stabil pastikan disini kalian tuh memiliki internet yang stabil atau tidak jika internet kalian itu tidak mengalami gangguan ya jika internet kalian itu mengalami gangguan nantinya kalian itu akan mendapatkan performa yang tidak baik saat kalian menggunakan aplikasi tindernya dan juga jika kalian pengguna wifi kalian pastikan wifi yang kalian gunakan itu tidak banyak tersambung oleh device HP HP yang lainnya nah ini yang menyebabkan data internetnya itu akan terbagi-bagi ke device yang lainnya oke nah kemudian disini di tips yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan yaitu kalian tuh pastikan sudah mengupdate aplikasi tinder kalian itu atau memperbarui aplikasi tinder kalian itu di playstore atau di appstore ya bagi kalian pengguna iOS ya nah disini kalian tuh saya menyarankan untuk mengupdate-nya agar kalian itu nantinya mendapatkan fitur-fitur terbaru yang dapat menunjangkin aja kalian saat menggunakan aplikasi tinder ini ya oke nah kemudian setelah kalian klik update kemudian kalian tuh bisa restart ulang HP kalian kemudian kalian itu nyalakan ulang dan kalian itu coba cek apakah tampilan di dalam aplikasi tinder kalian itu tidak layar putih ya atau tidak ada tampilannya lagi ya disini saya akan coba untuk masuk ke dalam tinder ya seperti ini oke nah disini saya sudah masuk ya nah disini saya sedang mencari orang di sekitar ya Nah disini 16 km dari sini ya Nah jadinya disini sudah tidak ada layar putih atau tidak ada tampilannya sudah berhasil ya Oke mungkin sekian tutorial atau tips bagaimana cara mengatasi aplikasi tinder error atau tidak ada tampilan atau layar putih semoga tutorial tips yang bermanfaat jika tutorial tips yang bermanfaat share ke teman-teman kalian semua jika ada ukuran jelas kalian masih kurang paham kalian juga tulis saya di kolom komentar jika dari tutorial tips kalian juga tulis saya di kolom komentar see you next time and bye bye